Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini Channel ini adalah berisi cerita tentang alur Dung Hua yang keren Penasaran? Yuk segera langsung markiden Mari kita dengar Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe nya ya Betul Chow to Heeran Xiaoyan? Dia adalah Xiaoyan yang membunuh Chen Yun? Banyak tatapan tertegun melihat pria muda di kejahuan di dalam hutan yang diliputi oleh kabut Nama Xiaoyan telah menyebar dengan liar selama periode waktu ini Jarang seseorang dari generasi muda bisa memaksa seorang ahli seperti Feitian untuk bertindak secara pribadi Terlebih lagi, hal yang lebih mengejutkan Adalah bahwa orang ini dapat melarikan diri dari tangan Feitian Ini benar-benar mengejutkan banyak orang Hampir tidak ada orang di wilayah utara dataran tengah Yang tidak tahu betapa menakutkannya iblis tua Feitian itu Xiaoyan mengernyitkan alisnya di hadapan banyak tatapan yang mengandung berbagai emosi dari sekitarnya Lengannya bergetar dan kain satin warna-warni di tangannya terlempar ke belakang Sebelum ditarik ke lengan wanita berbusana warna-warni itu Andai bisa berjalan di jalur anda sendiri dan saya akan mengambil jalan saya sendiri Jika kamu tidak mengganggu ku, aku juga tidak akan menyerangmu Xiaoyan menatap wanita berpakaian warna-warni itu sambil berbicara perlahan Dia bisa merasakan bahwa kekuatan wanita ini cukup besar Selain itu telah dipilih sebagai kandidat yang paling mungkin untuk posisi pemimpin pavilion petir angin berikutnya Xiaoyan pasti tidak percaya bahwa dia tidak memiliki keterampilan apapun Saat ini tujuan Xiaoyan adalah menjadi salah satu dari sepuluh nama itu Karena itu dia tidak ingin terlibat konflik langsung dengannya Secara alami, dia tidak ingin menyianyiakan usahanya sejak awal Sungguh nada yang arogan Aku juga tidak akan menyerangmu sekarang Aku akan menunggumu di kolam darah gunung surga Jika anda memiliki kualifikasi untuk mencapai tempat itu Kita akan menyelesaikan dendam yang anda dan pavilion petir angin miliki Mata cantik wanita itu menatap Xiaoyan dan dia tertawa pelan Tawanya mengandung rasa dingin Tentu saja, jika kamu telah dikelahkan bahkan sebelum kamu mencapai kolam darah gunung surga Itu berarti bahwa semua hal yang telah kamu capai adalah Karena kamu meminjam kekuatan orang lain Wanita berpakaian warna-warni itu menekan jari kakinya di tanah setelah suaranya terdengar Tubuhnya seperti kupu-kupu menari Dia mundur dengan sekejap sebelum dengan cepat menghilang ke dalam kabut tebal Xiaoyan tertawa dingin di dalam hatinya saat dia melihat wanita berpakaian warna-warni itu mundur Tetapannya melihat kesekeliling saat dia perlahan berjalan ke arah lain Sesaat kemudian dia menghilang dalam kabut di depan banyak tatapan terkejut Sayang sekali, mereka tidak benar-benar bertengkar Aku ingin tahu siapa yang akan lebih kuat jika mereka berdua benar-benar bertukar pukulan Hahaha, mereka tidak bertarung sekarang Karena mereka ingin mempertahankan kekuatan Ada banyak binatang ajaib yang kuat di dalam pegunungan mata surga ini Lingkungan dari kolam gunung darah surga sangat terkonsentrasi dengan mereka Jika seseorang ingin menyerang melalui keremunan binatang ajaib Dan tiba di pegunungan kolam darah surga tanpa memiliki beberapa kemampuan Kemungkinan orang tersebut hanya mencari kematian Namun kedua orang ini pasti akan terlibat dalam pertarungan sengit Begitu mereka tiba di tempat tujuan Semua orang mulai menuju jalan mereka sendiri setelah percakapan pribadi berlangsung sebentar Beberapa dari mereka sendirian sementara yang lain berkelompok Setelah itu semuanya memasuki pegunungan Pegunungan yang tenang secara bertahap menjadi hidup saat semua orang menyebar Sejumlah orang yang tidak diketahui telah memasuki pegunungan mata surga kali ini Sejumlah besar orang ini telah menyebabkan pegunungan yang terkenal dengan binatang ajaib Dipenuhi dengan energi Tentu saja ada bahaya tersembunyi di tengah keaktifan ini Namun bahaya dan ganjaran hidup berdampingan Ada banyak binatang ajaib di pegunungan darah surga ini Ditambahkan dengan keenergi yang luar biasa padat Pegunungan ini tidak kekurangan kekayaan alam Jika seseorang cukup beruntung untuk menemukan sesuatu Kemungkinan besar seseorang akan mendapatkan banyak bahkan tanpa menjadi salah satu dari 10 orang yang memasuki kolam darah gunung surga Secara keseluruhan pegunungan mata surga mungkin penuh dengan bahaya Tetapi itu juga bisa dianggap sebagai gunung harta karun Selama ada orang yang memiliki keberuntungan dan kemampuan yang cukup Tidak sulit untuk kembali dengan banyak hadiah Kembali ke Xiaoyan Sosok Xiaoyan melintas dan muncul di dalam hutan yang diliputi oleh kabut Dia melihat kesekeliling saat dia mengerutkan kening Kabut ini bercampur dengan energi yang tidak bisa dikeluarkan Itu sangat menghalangi pandangan seseorang Seseorang seperti lalat tanpa kepala di dalamnya Berulang kali berlarian secara acak Peta ini sama sekali tidak berguna Satu-satunya hal yang saya tahu adalah Bahwa kolam darah gunung surga terletak di daerah dalam pegunungan mata surga Namun beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai wilayah dalam Jika saya terus berkeliaran secara acak Xiaoyan menghentikan langkahnya dan merenung sejenak Setelah itu dia melompat dan muncul di cabang pohon Xiaoyan berdiri di puncak pohon itu Dan dia tergejut Menyadari bahwa kabut di atasnya bahkan lebih tebal Pandangannya tidak dapat melihat apapun Bahkan jika jaraknya kurang dari 10 meter darinya Xiaoyan mengangkat kepalanya dan mengendongak Dia tanpa sadar menarik lehernya saat melakukannya Karena gelombang energi warna-warni yang sangat besar menyebar dari atas Gelombang tekanan energi yang tidak biasa dilawan menyebar Itu menyebabkan seseorang merasa takut Saya tidak bisa menggunakan kekuatan Pak Tuwayao di dalam pegunungan mata surga Jadi saya tidak dapat memprediksinya Oleh karena itu saya hanya bisa mengandalkan diriku sendiri Xiaoyan menerisah pelan Dia tahu bahwa Nona Feng jelas menyadari jalan untuk mencapai kolam darah gunung surga Dengan kemampuan pavilion petir angin Mereka pasti sudah cukup familiar dengan Wilayah pegunungan mata surga Masalah kabut seharusnya sudah lama dinantikan oleh mereka Oleh karena itu dia dapat bergegas ketujuan tanpa rasa takut Dan menghemat waktu yang terbuang Karena pavilion petir angin memiliki rute yang jelas Faksi lain seperti pavilion 10.000 pedang Dan beberapa faksi yang lebih lemah kemungkinan juga Akan membuat persiapan Jadi kemungkinan jumlah mereka akan melebihi 10 Xiaoyan berada cukup jauh di belakang mereka Hanya pada langkah pertama ini Senang rasanya memiliki faksi di belakang salah satunya Kolam darah gunung surga Akan muncul satu hari setelah gelombang energi muncul Dengan kata lain Saya harus mencapai tempat itu dalam satu hari Jika tidak Saya tidak akan dapat mendapat berkah Menikmati kolam darah gunung surga Xiaoyan tertawa getir Dia merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba duduk dengan kaki bersilang Persepsi spiritualnya dengan cepat menyebar dari antara alisnya Meskipun Xiaoyan tidak mengetahui lokasi pasti dari Kolam darah gunung surga Kemungkinan pembentukan kolam darah unik ini Di tengah pegunungan Dan akan membutuhkan energi murni yang luar biasa besar Dengan kata lain kolam darah gunung surga akan menjadi wilayah Dengan energi paling kuat di seluruh pegunungan Persepsi spiritual Xiaoyan digunakan untuk menjadi media untuk pencarian Selama dia mengunci Arya dengan energi terpadat dan berusaha sekuat tenaga Untuk bergegas ke sana Kemungkinan tidak ada yang salah Setelah penyebaran cepat dari persepsi spiritual Xiaoyan Jejak riak energi dalam radius 5 km jelas tercermin dalam pikiran Xiaoyan Arah aliran energi juga secara bertahap dipahami oleh Xiaoyan Bagian utara ya Mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka sekitar setengah jam kemudian Dia meralih ke utara Dari persepsi spiritualnya Energi pegunungan ini sepertinya terkumpul secara samar ke arah itu Xiaoyan melompat ke depan setelah mengunci posisi Dia turun dari pohon dan mendarat dengan lembut ke tanah Dan mengejutkan seseorang yang secara kebetulan ada di tempat ini Saat orang itu mundur dengan tergesa-gesa Senjata di tangan mereka mengeluarkan suara Du-du-du Saat dia tarik Xiaoyan mengabaikan orang yang tampak sangat menakutkan ini Setelah itu dia dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan Dia bergegas ke tempat pengumpulan energi yang terletak Oleh persepsi spiritualnya pada kecepatan tercepatnya Xiaoyan menemukan cukup banyak orang yang direcoki oleh binatang ajaib Di sepanjang perjalanan Mereka terlibat dalam perkelahian yang hebat Namun dia tidak berhenti Sosoknya bergeser dengan cara seperti hantu Dengan bantuan persepsi spiritualnya yang luar biasa Dia bisa merasakan Apakah ada binatang sihir yang tersembunyi Di dalam kabuk tebal selangkah lebih maju Dari yang lain Oleh karena itu dia menghindari Diblokir oleh binatang ajaib selama perjalanannya Kecepatan kemajuannya sangat cepat Sehingga menakutkan Xiaoyan menggunakan kecepatan yang ganas dan cepat ini Untuk maju selama satu jam Sebelum dia secara bertahap melambat sedikit Setelah masuk secara bertahap ke wilayah dalam pegunungan Kekuatan binatang ajaib yang tersembunyi di dalam kabut tebal Juga tampak lebih kuat Dia pasti akan menarik binatang ajaib Jika dia terus maju tanpa rasa takut Meskipun Xiaoyan tidak takut Dia benar-benar tidak ingin melambat Hanya karena binatang ajaib itu Sosok Xiaoyan sekali lagi melompat ke pohon besar Dia baru saja akan maju saat jantungnya bergerak Tatapannya mengarah ke tempat yang tidak jauh di depannya Seorang manusia dan binatang bertarung di tempat itu Ketika dia melihat binatang ajaib yang sangat besar Xiaoyan sedikit menyimpitkan matanya Dia sedikit terkejut di dalam hatinya saat dia berkata Ini sebenarnya adalah Binatang ajaib peringkat 6 Xiaoyan berhenti melihat ke binatang ajaib itu Setelah itu dia beralih ke sosok manusia yang menghadap binatang itu Siapapun yang bisa mencapai tempat ini saat ini Pasti bukanlah orang biasa Orang di depannya sepertinya bukan pengecualian Sosok manusia itu mengenakan pakaian hitam terang Dan terlihat sangat mudah Wajahnya dingin dan dia membawa pedang biru besar di punggungnya Ada aura pedang tajam yang samar-samar dipancarkan darinya Dari tampak bekas luka di sekitarnya Sepertinya orang ini cukup bertukar pukulan dengan binatang ajaib peringkat 6 ini Namun pakaiannya masih tetap bersih Jelas dia tidak dirugikan Wajah pria berpakaian hitam itu bergerak sedikit saat Xiaoyan tiba di tempat Tangannya perlahan merahih gagang pedang di punggungnya Dan langkah kakinya dengan lembut bergeser Segera dia bergegas ke depan Melihat tindakan pria berpakaian hitam Binatang ajaib peringkat 6 itu mengeluarkan raungan Yang menggerakkan keempat kakinya dan dengan ganas menerkam ke arahnya Pria dan binatang itu saling bersilangan dengan cara seperti kilat Cahaya pedang dipancarkan dengan cepat Pria berpakaian hitam itu berdiri tegak Dan pedang panjang di tangannya perlahan dimasukkan ke sarung di belakangnya Binatang sihir besar telah runtuh di tanah Sungguh gerakan pedang yang cepat Mata Xiaoyan sedikit menyipit Dengan penglihatannya Dia hanya bisa secara samar-samar melihat pemuda berpakaian hitam menghunus pedang Orang ini cukup kuat Apakah kamu sudah cukup untuk melihat? Pria berpakaian hitam itu perlahan mengangkat kepalanya Sementara Xiaoyan tertegun di dalam hatinya Setelah itu tetapannya tertuju ke arah Xiaoyan Saat dia bertanya dengan suara yang samar Xiaoyan berhenti bersembunyi Setelah melihat bahwa dia telah ditemukan Saya hanya lewat Tidak perlu cemas Mata pria berpakaian hitam itu dengan dingin mengemati Xiaoyan Usia pihak lain sepertinya sedikit lebih muda darinya Namun Berdasarkan indera tajamnya yang diasah Karena telah bertengkar dengan orang lain selama bertahun-tahun Pria itu samar-samar bisa merasakan sedikit perasaan berbahaya dari Xiaoyan Hatinya sedikit terkejut Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa mereka yang bisa sampai di tempat ini pada saat seperti ini Pasti memiliki beberapa keterampilan Tidak banyak yang bisa menyebabkan dia merasa sedikit bahaya Pemuda berpakaian hitam menangkupkan tangannya ke Xiaoyan saat dia bertanya Dia telah mendengar tentang sedikit ahli dari generasi muda di dataran tengah Namun ini memang pertama kalinya dia melihat orang di depannya Oleh karena itu dia bertanya dengan cara yang lebih rinci Adalah benar untuk bertanya lebih banyak ketika seseorang menjelejahi dunia Yang terburuk adalah orang-orang yang tidak tahu batasan mereka Dan berpikir bahwa ayah mereka adalah yang terkuat ketika mereka bukan siapa-siapa Untungnya Paviliun 10.000 Pedang Tangyin Bukanlah orang seperti itu Kalau tidak dia mungkin akan berakhir di tempat ini Paviliun 10.000 Pedang Xiaoyan merasa agak kaget di dalam hatinya saat mendengar nama ini Tidak disangka orang ini adalah seorang ahli Paviliun 10.000 Pedang Selain itu Nama Tangyin adalah salah satu yang dia dengar ketika dia berada di luar pegunungan Dia juga seorang tuan muda Orang berbakat yang sebanding dengan nona feng dari paviliun petir angin Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya dan menjawab Xiaoyan Xiaoyan Ekspresi terkejut muncul di wajah dingin Tangyin Dia memandang Xiaoyan dan berkata Xiaoyan yang baru-baru ini mengalami konflik panas yang membara dengan paviliun petir angin Xiaoyan tersenyum dan berkata dengan tenang Ini hanya konflik kecil Mata Tangyin tanpa sadar berubah seketika Ketika dia mendengar pengakuan langsung dari Xiaoyan Dia secara alami menyadari konflik antara Xiaoyan dan paviliun petir angin selama periode waktu ini Bahkan Jika kemampuannya untuk menerobos formasi penjara sembilan petir surgawi Ditempatkan oleh tiga sesepu benar-benar karena dia meminjam kekuatan orang lain Seperti yang dikatakan rumor Itu pasti masih cukup luar biasa Melihatnya seperti ini ada lawan kuat lain dalam kompetisi Kolam darah gunung surgawi kali ini selain orang-orang dari tiga paviliun lainnya Konflik kecil tidak akan bisa mengeluarkan iblis tua seperti Feitian itu Tangyin juga tidak tampak seperti orang yang banyak bicara Setelah itu dia mengucapkan beberapa kata secara acak Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi dia berkata Sekarang bukan waktunya untuk mengobrol Semoga saya bisa bertemu dengan Anda Di pegunungan mata surga Saat itu kita akan mungkin bisa bekerja sama Ucap Tangyin Tangyin tidak menunggu jawaban Xiaoyan setelah mengucapkan kata-kata itu Dia segera bergerak dan dia dengan cepat memasuki kabuk tebal Setelah itu dia menghilang dalam sekejap mata Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat orang ini berjalan begitu cepat Orang-orang ini tampaknya memiliki pikiran yang berhati-hati Xiaoyan ingin berjalan bersama dengan orang yang tahu jalannya Tetapi pihak lain sepertinya tidak mau menyumbangkan sumber dayanya untuk dibagikan Namun masuk akal juga saat Xiaoyan memikirkannya Jika ada satu orang tambahan yang mencapai kolam darah gunung surga Akan ada pesaing tambahan Siapa yang ingin menemukan lawan untuk diri mereka sendiri tanpa alasan Tapi apa yang dimaksud dengan panggung gunung surga yang disebutkan orang ini Uh, tempat ini benar-benar asing bagiku dan semua informasinya memang tersembunyi Xiaoyan mengerutkan kening, dia menghilang nafas lembut Xiaoyan juga kehilangan kemudahan yang dia rasakan sebelumnya dalam perjalanan berikutnya Karena kekuatan binatang ajaib di sekitarnya secara bertahap semakin kuat Selain itu cukup banyak binatang ajaib yang cukup merepotkan untuk ditangani Meskipun Xiaoyan mengandalkan persepsi spiritualnya Dia masih tidak berhasil melarikan diri dari semuanya Secara alami dia tidak punya pilihan lain selain bertarung Karena itu kecepatannya sangat berkurang Namun Xiaoyan tidak punya pilihan lain Dia tidak memiliki jalan setapak dan tidak mungkin dia datang ke tempat ini tanpa mengandalkan aliran energi Pegunungan mata surga sangatlah luas Ditambah dengan kabut yang tertinggal Itu membuatnya tampak seperti labirin Jumlah orang di sekitar menurun semakin dalam Xiaoyan menuju ke kepegunungan Xiaoyan hanya bertemu dua orang lainnya setelah tangyin Kedua orang ini cukup kuat dengan keduanya berada di kelas Dohuang Mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan binatang ajaib peringkat 6 Ketika Xiaoyan menemukan mereka Namun jelas bahwa persepsi kedua orang ini tidak setajam tangyin Oleh karena itu mereka tidak menemukan jejak Xiaoyan Yang mereka lakukan hanyalah mengamati sekeliling mereka dengan kasar sebelum pergi dengan tenang Waktu juga dengan cepat mengalir saat Xiaoyan maju ke depan Menyusul perubahan cuaca Jarak pandang di dalam hutan berkurang secara bertahap Pada akhirnya seseorang bahkan tidak bisa melihat kelima jarinya Setelah datangnya malam binatang ajaib di dalam pegunungan mata surga tampaknya menjadi lebih aktif Banyak binatang mengaum berulang kali terdengar sebelum bergema di pegunungan Lingkungan seperti ini sangat tidak cocok untuk berpergian Kemungkinan bahkan nona Feng, tangyin dan yang lainnya yang memiliki peta Akan berhenti berpergian saat ini Sepanjang hari berpergian dan bertarung dengan binatang ajaib Akan membuat mereka lelah Jika mereka tidak mengambil kesempatan untuk cepat pulih Kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan Bertahan selama sisa perjalanan ke kolam darah gunung surga Xiaoyan ragu-ragu menghadapi lingkungan yang mengerikan untuk berpergian Namun setelah merenung sejenak Dia mengatupkan giginya dia hanya beristirahat sejenak sebelum mulai melakukan perjalanan Xiaoyan jelas menyadari bahwa dia telah menggunakan tipuan Dengan mengandalkan merasakan aliran energi Namun ini pasti akan memperlebar jarak antara dia dan orang-orang seperti tangyin Sejak dia bertemu dengan tangyin di siang hari Xiaoyan tidak dapat menemukan sosok tangyin terlepas dari seberapa cepat Xiaoyan berpergian Sepertinya dia jauh di depan Oleh karena itu jika Xiaoyan benar-benar ingin mengejar orang-orang itu Dia perlu melakukan perjalanan pada malam hari Ini mungkin cukup berbahaya Tetapi beruntung dengan mengandalkan persepsi spiritualnya Xiaoyan bisa mencoba yang terbaik untuk mengurangi tingkat bahaya Setelah itu Xiaoyan masuk lebih dalam lagi Tidak lama setelah itu dia dengan lembut mendarat di cabang pohon di tengah kegelapan Dia menghilang nafas kasar dan batu cahaya bulan terangkat Cahaya hangat dipancarkan dan segera dipantulkan oleh kabut di sekitarnya Namun wajah muda Xiaoyan terungkap dengan bantuan cahaya Perjalanan malam jauh lebih sulit daripada yang diharapkan Xiaoyan Cukup banyak binatang ajaib yang kuat dan licik bersembunyi dalam kegelapan Mereka seperti pemburu yang menunggu mangsanya untuk menyerahkan diri kepada mereka Jika Xiaoyan tidak mendapat bantuan dari persepsi spiritualnya Kemungkinan setidaknya lebih dari 10 luka akan muncul di tubuhnya Bahaya dari pegunungan mata surga telah melebihi harapannya Xiaoyan mengelurkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya saat tatapannya Melihat mayat binatang ajaib dari jarak dekat Dia dengan cepat duduk bersilah Bepergian sepanjang malam membuatnya lelah Selain itu bertarung dengan binatang ajaib yang merepotkan di sepanjang jalan Telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya Saya harus berusaha lebih keras Mudah-mudahan saya bisa menyusul orang-orang itu sebelum pagi tiba Tidak lama setelah itu tubuhnya bergerak Berubah menjadi sosok hitam yang sekali lagi memasuki hutan gelap Xiaoyan tidak menghabiskan banyak waktu untuk beristirahat di malam hari Sebagian besar dihabiskan untuk berpergian Namun perjalanan pahit ini bukannya tanpa hasil Total ada 5 hingga 6 orang yang disalip oleh Xiaoyan selama perjalanannya Orang-orang ini tanpa sadar sedikit tercengang Ketika mereka melihat sosok manusianya berjalan terseuk-seuk dalam kegelapan Orang ini sedikit terlalu berani Xiaoyan tidak peduli tentang keterkejutan di hati orang-orang itu Dia bisa merasakan cahaya di dalam hutan secara bertahap menjadi lebih terang Jelaslah, malam berangsur-angsur menjelang pagi Ketika langit berangsur-angsur cerah Binatang ajaib yang luar biasa aktif di malam hari juga secara bertahap mundur Raungan binatang di pegunungan juga melemah Xiaoyan mendarat dengan lembut di atas pohon raksasa Tangannya merahir ruang kosong di depannya Energi kuat yang terkandung di dalam kabut menyebabkan wajahnya menunjukkan keterkejutannya Kepadatan energi di tempat ini luar biasa Tidak keren jika mampu membentuk benda misterius seperti kolam darah gunung surga Sepertinya tempat ini sudah berada di daerah terdalam dari pegunungan mata surga Xiaoyan bergumam pelan Dia segera menguatkan perhatiannya Melihat ini sepertinya dia akan sampai di tujuannya Xiaoyan membuka mulutnya Wajahnya juga tanpa sadar menunjukkan senyuman yang sepertinya Telah memberikan beban yang berat Dia baru saja akan bergerak ketika telinganya tiba-tiba bergerak Suara samar dari bilah yang bertabrakan serta ledakan energi Ditransmisikan dari tempat yang tidak jauh di sebelah kirinya Dia melirik ke arah sana Dia telah melihat banyak situasi serupa di sepanjang perjalanan Xiaoyan bukanlah orang suci Dan tidak berusaha membantu setiap orang yang dia lewati Dengan menggelengkan kepalanya Xiaoyan menggerakkan jari kakinya Dan melanjutkan ke depan Namun begitu dia hendak bergerak Teriakan seorang wanita yang bergerak menembus kabut dan ditransmisikan ke telinga Xiaoyan Dengan segera sosoknya yang akan segera menghilang benar-benar kaku Suara ini mengharukan dan luar biasa Sepertinya pemiliknya cantik Apalagi Xiaoyan tidak asing dengan suara ini Dia bahkan merasa bahwa itu telah membangkitkan ingatan yang sangat dalam baginya Dan cerita pun bersambung Terima kasih telah mendengarkan mimin sampai akhir ya Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya siapakah wanita itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!